Yo, buruan substep, gak usah banyak bacot, let's go, 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 go Apa kabar guys? Oke ya Baik-baik kabar kalian, hari ini kita bakal reaction time, tapi sedikit berbeda Karena dari kemarin-kemarin kita reaction yang lucu-lucu, reaction yang imut-imut kayak muka Oke guys ya, jadi hari ini kita bakal reaction sedikit berbeda Karena ini malam jumat Besok malam jumat, apa hari ini? Ya, pokoknya ini kita bonggung yang serem-serem guys ya Karena di maincraft tuh juga bisa ada sesuatu yang horror-horror Ada cerita-cerita dimana kelemik-kelemik, dimana banyak-banyak sesuatu yang horror Dan sudah banyak kejadian-kejadian di luar negeri Apakah kalian punya... Ini apa namanya? Apakah kalian pernah bermain maincraft, tiba-tiba di maincraft kalian keluar kuntilanak? Apakah kalian pernah bermain lagi bermain maincraft, tiba-tiba di samping kalian ada VTuber? Ya, disini VTuber nih, ya Kalau VTuber ya udah Jadi hari ini kita bakal reaction time, dimana disini ada namanya Creepypasta Seven Creepypastanya dari channelnya si Judy Jones ya Gue udah pernah dulu reaction video-nya serem-serem ya Dan ini gue udah lama banget gak reaction dia Dan kalau kalian pengen nonton videonya ada di link di bawah Dan channelnya dia juga pasti gue taruh linknya di bawah Thank you buat Judy Jones ya Ini dia sering banget ngambil momen-momen dimana horror-horror terjadi Seserah sama apa, kita langsung aja liat Seven Creepypasta Anjeng, seven Tujuh Creepypasta teraneh maincraft part 21 Wow, ini thumbnailnya aja udah serembat cuy ya Kita langsung aja Oke, let's go Orang nge-gym takut gak nih nonton ini? Yang pertama, Chicken Ghost Chicken Ghost Wah, I am hantu bro Seseorang bernama Martin sedang bermain Minecraft Survival di map temannya Yaitu Roy Namun map yang Roy gunakan bukanlah world hasil buatannya sendiri Melainkan dia mendownloadnya dari situs website bajakan Oh, that's what? Disitu terdapat dua rumah, biru dan kuning Karena mereka merasa lingkungan mereka sangat sepi Jadi mereka berencana untuk membuat kandang ayam Beberapa saat kemudian, Martin pergi keluar rumah untuk mencari ayam Sedangkan Roy yang akan membuat kandangnya Martin menemukan lima ayam disitu Tapi saat Martin mau membawa ayam tersebut untuk dia masukkan ke kandang Dia mendengar suara-suara aneh Oh, shit Tidak hanya itu Martin juga melihat sekilas ada kaki berwarna putih Yang sedang berlari di balik pohon Dan setelah ia berbalik badan Lima ayamnya yang tadi sudah berubah menjadi sebuah telur Setelah Martin sampai di kandang ayam milik Roy Martin menceritakan hal-hal Gua merinding, guys Gua merinding Oh, shit Ternyata bisa bikin gua ketakutan, guys Gua merinding, sumpah nih gua merinding, guys Oh, my God Mungkin karena audiens audio-audio-nya kali ya Tapi gua merinding, cuy Masa ada kayak yang tadi penampakan jalan, coy Namun Roy tidak percaya dengan hal itu Dan langsung melemport telur itu ke dalam kandang Dan muncullah tiga ekor ayam baru Roy berkata dia nanti akan memberiding ayam-ayam itu Untuk dijadikan makanan Di situ Martin punya kerasat buruk mengenai hal itu Namun ia tidak berani menyampaikannya Besokan harinya, setelah Martin selesai mengambil beberapa kayu dan pergi pulang Martin memasang beberapa pintu Dan sedikit mendekorasi rumahnya Kemudian Roy datang sambil membawa beberapa ayam mentah Memberikannya kepada Martin untuk dimasak Ini jangan-jangan ayam yang tadi dia Akan tetapi saat Martin sedang memasak ayam tersebut Tiba-tiba Roy meminta pertolongan kepada Martin Lantas Martin pun langsung mematirinya Di rumah Roy, anehnya Martin sudah dapat menemukan Roy Namun saat ia mengecek ke belakang Di sana sudah ada kepala tengkorak dengan darah-darah di sampingnya Dan ayam-ayam yang sudah kabur dari kandangnya Dan juga dibarengi munculnya suara yang creepy Karena takut Martin bersemunyi di rumahnya Roy Tapi tiba-tiba Ia sekilas melihat ada entiti dengan kaki putih Yang lewat di teras rumah Roy Martin pun panik dan segera pergi dari sana menuju ke rumahnya Tapi ketika Martin di dalam rumah Pintu rumahnya kebuka tutup sendiri Dan juga muncul beberapa kejadian aneh Seperti lantai rumahnya yang hancur dengan sendirinya Item frame yang tiba-tiba terpasang Dan juga ada beberapa kepala tengkorak di lantai rumahnya Oh my god Melihat hal itu Dia langsung pergi dari rumahnya Dan berlari sampai ke sebuah goa Di dalam goa Dia menutup jalan masuknya dengan plank Tapi tidak lama kemudian Planknya hancur satu persatu Dan tiba-tiba Oh no Oh no Itu kak Dengan suara yang sangat menyeramkan Apa itu? Oh no Sampai akhirnya Martin mati terbunuh Guys Kok bisa anjir Serem banget Yang kedua Sertila Oh my god Ada seorang wanita bernama Mary Yang sedang bermain survival Dan sedang ingin membuat sebuah patung Totem of Undying Di sebelah rumahnya Setelah itu Temannya yang bernama Laura Oh baru join Baru join Dan ingin membantu Mary Membuat patung Totem tersebut Oh Indo Selesai membuat patung itu Ada Indo coy Mereka pun gembira Karena telah berhasil membuat patung itu Dan patungnya terlihat mirip sekali dengan Totem of Undying Setelah itu Mary mengajak Laura Pergi ke Bayo Batlands Untuk mencari lebih banyak terakota Karena Mary ingin membuat patung Totem lagi Tapi entah mengapa Paling ini Mary ingin membuat patung Totemnya di Nether Setelah pergi berjam-jam Untuk mencari Bayo Batlands Akhirnya mereka pun menemukan Bayo Batlands tersebut Dan langsung mengambil banyak blok terakota Yang ada di Bayo itu Sepulangnya dari sana Mereka membuat Golden Boots Dan pergi ke Nether Di Nether Mary mengajak Laura Mencari Bayo Soul Sand Valley Untuk membuat patung Totem di sana Dan selang beberapa menit Mereka berhasil menemukan Bayo Soul Sand Valley Sekaligus fosil di sana Kemudian Mary memutuskan Untuk membuat patung Totem Di sebelah fosil itu Namun tiba-tiba Setelah mereka selesai membuat patung Totem itu Fosil yang tadi mereka lihat Kini telah berubah menjadi Tumpukan kepala Skeleton Dan betapa polosnya mereka Mereka malah mengambil fosil Yang telah berubah menjadi kepala Skeleton itu Bahkan Laura juga memakaikannya Di kepalanya Setelah selesai membuat patung Dia ngambil Ngambil palanya sama aja Ngejutnya mereka Melihat patung Totem Wah kalau gue bilang sih Jangan sih Wah jadi Nether Saat itu pun Mary dan Laura Langsung men-screenshotnya Hingga beberapa kali Dan tiba-tiba Untuk Totem Memandai vida layarnya Dan mereka pun Langsung Woy Tapi gak mati bro Ketika Mary Mengecek folder Screenshotan Minecraftnya Anehnya Totemnya Tampak normal Padahal sebelumnya Yang mereka lihat Totemnya telah berubah Menjadi deret Kok bisa ya Setelah itu Mary pun memutuskan Untuk mengecek lagi Wall Tamannya udah mati nih Dan benar saja Totemnya tampak normal Saat malam tiba Ada seseorang yang join dengan nama Unknown Hunter 1 Ke walknya Mary Disitu Mary bingung dan takut Mary juga bertanya siapa orang yang memasuki walknya itu Tapi orang itu malah membalas Aku yang akan mengambil nyawamu Mary kabur sampai berada di Desert Bayo Dan saat sedang kabur Anehnya ia malah melihat Adanya rumah disana Saat didekati ia terkejut Melihat ternyata itu adalah bentuk dari rumahnya sendiri Yang berada di Desert Bayo Bahkan patung Totemnya juga ada disana Namun disitu ada sedikit perbedaan Yaitu adanya sebuah sumur Mary menyadari bahwa bentuk sumur itu Ini dengan sumur yang ada di rumahnya Di dunia nyata Penasaran dengan yang ada di sumur itu Mary mendekatinya Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya masuk Hingga Mary mati terjatuh ke dalamnya Karena Mary sudah lelah bermain Minecraft Dia mematikan PC-nya Lalu pergi keluar untuk menjemur pakaian Ia juga sekalian melihat sumurnya Dan ingin membandingkannya dengan yang ia temui di Minecraft Kesokan harinya muncul berita bahwa Mary telah meninggal Karena terjatuh ke dalam sumur di rumahnya Yang seriusan ini beneran kah? Ini beneran kah? Eh guys gue merinding loh Ini orang Indonesia masalahnya Anjir serem banget cuy Guys Hati-hati guys kalian main Minecraft Hati-hati guys Kalau ada kejadian aneh langsung lock out Langsung off Langsung delete mapnya Oke Wah ini gila sih Yang artinya kematian Mary terjadi sama persis Dengan kematiannya di Minecraft Jangan-jangan ada hantu main Minecraft juga ini guys Yang ketiga Distort Villager Suatu hari ada tiga orang yang bernama Lukas, Sam, dan Bert Mereka sedang bermain Minecraft survival bersama Karena Lukas adalah anak baru yang join ke walknya Sam dan Bert Jadi Lukas diberikan beberapa tools oleh Sam Untuk mencari beberapa kayu di hutan Setelah itu saat Lukas sedang menebang pohon Di chat Sam bilang Bahwa dia ingin pergi mencari village Untuk menukarkan barang-barangnya Singkat cerita Sam telah menemukan sebuah village Namun ia bilang village tersebut Nampak berbeda Entah apa perbedaannya Setelah Lukas selesai menebang pohon Dia pulang ke rumah Dan melihat Bert Yang telah selesai membuat sebuah mobil Tak lama kemudian Sam pun bercerita Tentang adanya blok aneh Di salah satu rumah village tersebut Dimana blok itu berwarna hitam Dan tidak bisa dihancurkan sama sekali Layaknya sebuah bedrock Dan Sam juga bercerita Katanya saat ia di dalam rumah villager Ia melihat adanya villager aneh Yang menatap ke arahnya dari sebuah jendela Lalu pergi menghilang Takut dengan hal itu Sam pun langsung bergegas pulang ke rumah Sebelum malam tiba Akan tetapi saat sudah malam Sam tak kunjung pulang Sedangkan Lukas dan Bert Menunggu kepulangan Sam di balkon Saat dalam perjalanan Sam bilang bahwa dia seperti diikuti Oleh sesuatu di hutan Dan untungnya Setelah itu Sam bisa pulang ke rumah Dengan selamat Setelah Sam pulang Lukas sekilas melihat Seperti adanya seorang villager Yang sedang berdiri di bawah rumahnya Tetapi Lukas dan Bert Menira itu hanyalah seekor sapi Dan mereka tidak mempercayai Apa yang sebelumnya dikatakan oleh Sam Sapi punya 4 kaki bro Itu Sam dianggap gila Karena suka mengada-ngada Karena Sam sudah kesal Jadi dia memutuskan Untuk pergi keluar server Untuk mencari teman main baru Beberapa saat kemudian Saat Lukas dan Bert melihat ke bulan Mereka menemukan sebuah keanehan Dimana bulan tersebut Bukannya terbenam Malah terbit kembali Kayaknya malam tak kunjung berhenti Tak lama kemudian Bert tiba-tiba mendapatkan pesan Bahwa dia akan dibutet dari server Alias dikik dari servernya sendiri Tak lama Bert pun keluar dari server Dengan sendirinya Sekarang hanya tinggal Lukas sendiri Yang ada di server Kemudian di rumah itu Dia seperti mendengar Adanya suara berderik Dan orang yang sedang berlari di rumah Lukas mengecek-ngecek rumah itu Dan dia pun sedikit kaget Dia mengecek kamar itu Tapi villager yang tadi Sudah menghilang dari situ Ia lanjut mengecek-ngecek lagi Dan sekarang dia malah melihat Villager tersebut muncul di atas sana Lalu menghilang Ia menghampiri tempat itu Berjelajah sebentar Dan tidak menemukan apa-apa Namun saat dia ingin kembali Melihat hal itu Lukas langsung lari terbiri-biri Dan saat ia berlari Ia tidak sengaja menemukan Sebuah ruangan Dimana ruangan itu Beberapa bloknya Berubah menjadi warna hitam Seolah-olah ruangan itu Telah terdistorsi Karena ia sudah bingung Harus ngumpet dimana Jadi ia memutuskan Untuk bersembunyi di kamarnya saja Namun hal itu sia-sia Karena distort villager Tetap berhasil menemukannya Pada suatu hari Ada dua orang Yang bernama Connor dan Kelly Sedang memainkan map Yang ada di suatu server Katanya di server itu Ada entiti Seorang anak kecil Bernama Gua sih udah gak mau sih Sehingga mereka berdua Masuk ke server itu Matanya merah itu tadi Anak kecilnya Connor dan Kelly Mencari-cari Anaknya berani banget ya Gua udah gak mau guys Gua sih udah gak mau sih Gua udah gak mau sih Nyari-nyari Perkara gini guys Dan saat mereka Sedang berdiam diri Istirahat di suatu tempat Terlihat ada sesosok bocil Yang berlari di belakang Kelly Lalu perihal menghilang Begitu saja Kemudian mereka Melanjutkan Penjelajahan mereka Di servernya tuyul Mereka masuk ke dalam Tempat pembuatan kuenya Melihat-lihat Dan saat mereka ingin keluar Tiba-tiba ada sebuah kue Yang mengejar mereka berdua Kue itu terlihat aneh sekali Bisa berlari Sekaligus bisa melompat-lompat Untungnya setelah beberapa saat Kue itu hilang Setelah itu mereka berjelajah-berjelajah Dan menemukan sebuah apartemen Dengan 12 lantai Dan basement di bawahnya Mereka iseng-iseng mengecek Basement itu paling ngeri guys Ternyata malah berhasil Menemukan bocil itu lagi Namun saat mereka sedang Merencanakan sesuatu Untuk mengurung bocil itu Bocil itu sudah menghilang lagi Setelah itu Mereka mencoba mengecek Kedalam apartemen 12 lantai tersebut Dan ternyata Bocil itu sekarang Empat di salah satu Ruangan apartemen itu Namun saat bocil itu Didekati Bocil itu mukanya Sudah berubah Dan langsung berbalik Mengejar mereka berdua Bocil itu mengejar Sambil terpurep Mereka berpikir Untuk ngumpet Di salah satu tempat Yang mereka lewati Namun ternyata Bocil itu Malah berada di tempat Dan langsung mengejar Mereka lagi Tapi kali ini Dengan kepala miring Untungnya setelah berlari Sampai berada Di lapangan basket Connor dan Kelly Tidak lagi dikejar Oleh bocil itu Dari lapangan itu Mereka berpikir Pantai bisa menjadi Tempat yang paling cocok Iya dia gak bisa berenang Pasti anak kecil Gak bisa berenang guys Karena pasti bocil yang tadi Hanya akan mencari Di sekeliling kota saja Iya bener 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 Namun saat tiba disana Prediksi mereka salah Ternyata bocil itu Justru sudah menunggu Kedatangan mereka Dan langsung mengejar mereka Dia bisa berenang juga coy Karena sudah pasti Bagian itu Akan jarang dicek Namun lagi-lagi Prediksi mereka salah Bocil itu tetap Bisa merasakan Keberadaan mereka Dan mengatakan Aku tahu Kalian dikat sini Tak lama kemudian Bocil itu muncul Dan berhasil Menemukan mereka Karena mereka Kehabisan ide Tempat sembunyi Jadi mereka mencoba Masuk ke kantor polisi Dan mengurung diri Di dalam diara Namun tak disangka Bocil itu bisa Menerobos masuk Pintu airan itu Dan langsung menyerang Mereka Sampai mati Wah anjir Gue masih gak mau Gue jujur Gue gak mau Join ke server itu guys ya Dikejar-kejar Tuyul lanjir Tuyul Tuyul berambut cu Yang kelima Charlie 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 Seorang player Bernama Heru Sedang bermain Minecraft survival Si Heru guys Si Heru Si Charlie Heru guys Yang sudah sekitar Dua hari Bermain Minecraft Karena dia membutuhkan Diamond Untuk membuat armor Jadi dia pergi ke Goa Untuk mining Tapi saat di perjalanan Dia menemukan Adanya village Dengan ruin portal Di sebelahnya Heru pun mengambil Isi chest yang ada Di ruin portal tersebut Dan ternyata Disitu juga terdapat Rafin Setelah Heru mengambil Beberapa hay bil Dan menjadikannya Roti untuk makanan Dia langsung pergi Ke Rafin tersebut Untuk menuju Ke sebuah goa Singkat cerita Heru sudah sampai Berada di bawah goa Saat sedang mengambil Beberapa iron dan gold Ada beberapa mob Yang menyerangnya Beberapa saat kemudian Saat Heru mengambil Gold ore yang ada disitu Yang menemukan Adanya terowongan Yang berukuran 3x3 Memanjang ke depan Wah Ini udah aneh nih Dan disitu Terdapat 2 skeleton Yang sedang bertarung Satu sama lain Lalu saat itu juga Terdapat 2 buah diamond ore Heru pun langsung Mengambilnya Sambil menonton 2 skeleton Yang sedang bertarung Setelah mengalahkan skeleton Heru juga menemukan Iron dan gold ore Namun sesaat setelah selesai Mengambil gold ore Dirinya tiba-tiba saja Melihat terowongan 3x3 itu Berubah menjadi bercabang Di situ ada 3 buah terowongan Di bagian kiri Terdapat reston torch Di bagian tengah Ada terowongan 2x2 Dan di bagian kanan Terdapat torch biasa Saat Heru sedang mengecek Bagian dari masing-masing terowongan Tiba-tiba muncul seseorang Yang sedang berdiri Di ujung terowongan Namun saat Heru mendekatinya Dia malah terkena Efek blindness Dan tiba-tiba Orang itu muncul di depannya Sambil memutar badannya Orang itu pergi begitu saja Heru mencoba mengejarnya Namun tidak berhasil Dan beberapa saat kemudian Efek blindnessnya Juga ikut menghilang Tapi di situ Heru mingung Kenapa dia malah terjebak Di toluman itu Dan di bawah situ Heru menemukan Adanya minecart Akan tetapi Saat Heru menaikinya Dan beri Ternyata jalannya buntu Setelah itu Dia tiba-tiba Terkena efek nausi Dibaringkan dengan blindness Dengan durasi permanen Karena dia mengira Itu bug dari game minecraft Jadi dia mencoba Merestart worldnya Dan ternyata Cara itu berhasil Tetapi saat Heru Naik ke atas Ada iron bar Yang menghalangi jalannya Heru ingin menghancurkan Iron bar itu Namun tidak bisa Karena tiba-tiba Ia terkena efek Mining fatigue Namun anehnya Saat ia menghancurkan Iron bar yang bawah Efeknya menghilang Dan Heru langsung kabur Dari sana Tapi tiba-tiba Wih Anjir cepat banget itu Saat mau keluar Dari terowongan Dua kali dua itu Jalannya dihalangi Oleh deep slam block Dan setelah keluar Dari situ Dia melihat Ada beberapa Skeleton Wah anjir Gede banget Juga orang dengan skin Menyeramkan yang tadi Karena takut Heru langsung pergi Dari situ Tapi saat melihat Ke belakang Orang itu tiba-tiba Lepas dari gantungan itu Dan mengejarnya Heru kabur Menyelamatkan diri Tapi tiba-tiba Cepet banget cuy Wih Mati kah Yang ke 6 Frost diamond guys Eh Frost girl guys Mereka berusia 18 tahun Yang bernama Timmy Sedang bermain Minecraft survival Dengan temannya Mona Mereka berdua Adalah teman dekat Dan baru saja Memulai kehidupan baru Di Minecraft Mereka menebang pokon Mainin batu Dan memburu beberapa domba Singkat cerita Mereka telah membuat Satu rumah Untuk tinggal bersama Dan sebuah kolam renang Untuk bersenang-senang Setelah membuat rumah Dan menanam wortel Di atas rumah Timmy iseng mengajak Kenalannya Wah ini sih Mending gak usah Si berdua aja sih Kenalan yang diajak Timmy Adalah seorang cewek Bernama Frost girl Frost girl Masuk ke servernya Timmy Dan Timmy mengajak Frost girl Untuk masuk ke dalam rumahnya Untuk bukan Frost diamond guys Dan di saat itu Nanti ada bocil Ada bocil Ada bocil Saat Timmy dan Frost girl Ada di dapur Mona datang Dan terkejut Dengan keberadaan Frost girl Timmy menjelaskannya Kepada Mona Bahwa Frost girl Adalah kenalannya Timmy Tapi nampaknya Si Mona ini cemburu Dan dia langsung pergi Meninggalkan Timmy Selama 4 hari Frost girl terlihat Selalu meminta tolong Kepada Timmy Mulai dari menghiasi kamar Membantu melawan zombie Sampai meminta makanan Frost girl Seperti sedang caper Kepada Timmy Mona tentu mengetahui hal itu Dan Mona hanya berkata Kamu berubah Dan langsung pergi keluar Dari server Sejak saat itu Mona tidak pernah lagi Masuk servernya Timmy Dan juga tidak pernah Membalas chatnya Timmy Beberapa hari pun berlalu Ketika Timmy sedang bersantai Untuk menenangkan dirinya Frost girl mengambil langkah Untuk menembak Timmy Tentu saja Tim setuju Dengan hal tersebut Karena Timmy yakin Bentar ini Timmy Indo Si Timmy ini cowok Toh Gue kira cewek tadi Oh patusan cemburu tadi Si Mona Mona ceweknya guys Bahwa Frost girl adalah Cewek baik Jadi dia menerima Cintanya Frost girl Setelah itu Mereka pun ngobrol-ngobrol Tentang jadwal Untuk mereka bisa bertemu Di dunia nyata Timmy berencana Membelikan Frost girl Sebuah tiket pesawat Supaya dia bisa datang Ke rumah Timmy Di dunia nyata Si Timmy kaya berarti Besokan harinya Timmy bertemu Dengan Frost girl Di dunia nyata Kemudian Nginap di rumahnya Timmy Tapi saat Timmy terbangun Di pagi hari Frost girl sudah tidak ada Di rumahnya Dan barang-barang penting Yang ada di rumah Timmy Menghilang semua Mulai dari surat tanah Sertifikat rumah Uang Ponsel Perhiasan Dan lain sebagainya Ini memang bukan Cerita creepy Yang menyeramkan Tapi menurutku Ini cerita Yang perlu kalian ambil Pelajaran Di dalamnya Bahwasannya Semua orang yang kalian kenal Di dalam game Atau internet Belum tentu Sebaik yang kalian kira Baik bener Makanya jangan asal Ditembak atau nembak Guys ya Hati banyak penipu Sekarang guys ya Hati-hati Sumpah deh Kalian nih ya Kalau misalnya Pacaran-pacaran ya Gak usah pacar-pacaran Dulu dah guys ya Masih-masih kecil Nanti ketipu Nanti ketipu Oke kita lanjutin lagi ya Yang terakhir nih guys Yang terakhir Smile dog Yang terakhir guys Cerita diawali Dengan seseorang Bernama Stephen Seorang pemula Yang baru saja Mulai bermain Minecraft survival Seperti biasa Yang orang-orang lakukan Pada umumnya Dia menebang kayu Membuat tools Dan membuat Sebuah rumah kecil Yang campur aduk Setelah itu Stephen pergi Menexplore Dan malah menemukan Sebuah painting disitu Awalnya dia bingung Itu milik orang lain Atau memang Di game Minecraft Terkadang ada sebuah item Yang ngedrop secara random Saat Stephen mengambil Lukisan tersebut Ia sedikit terkejut Karena namanya Adalah smile dog Karena ia penasaran Seperti apa lukisan itu Jadi ia langsung Bergegas menuju rumah Untuk mencobanya Namun di tengah perjalanan Ketika sedang membawa Lukisan itu Tiba-tiba muncul Penampakan anjing Di belakangnya Dan langsung menghilang Begitu saja Setelah sampai di rumah Dia membuat Sebuah crafting table Dan sebuah chest Lalu meletakkan Lukisannya Di atas chest tersebut Setelah ia menaruh Lukisan itu Ia langsung merasa Sangat jengkel Dan pikirannya Menjadi sangat stress Ia ingin Menghancurkan lukisan itu Namun Mouse nya Seperti dikendalikan Dan ia jadi Bertindak Sangat-sangat aneh Hampir selama Satu menitan Dan tiba-tiba Muncul chat Dari entity Smiledog Yang memberikan Tawaran kepada Stephen Jika Stephen Ingin perasaan jengkel Dan stressnya Menghilang Dia harus menyebarkan Tekstur packnya Kepada player Minecraft lain Kalau tidak Tekstur pack yang terpasang Pada Minecraft Stephen Akan tetap ada Selamanya Karena Stephen Karena Stephen ingin Terbebas dari Perasaan campur Aduk itu Dia langsung Menyebarkan Tekstur packnya Kepada player lain Setelah itu Smiledog pun Datang ke rumah Stephen Menampakan dirinya Tapi bukannya Menghilangkan Painting itu Smiledog itu Malah menambah Lukisan-lukisan itu Di rumah Stephen Jadi dia keluar dari Minecraft Menghapusnya Dan mendownloadnya Kembali Tetapi Saat baru main lagi Dia sudah menemukan Painting Smiledog lagi Lalu Smiledog muncul Dan mengatakan Bahwa dia akan Selalu ada Di komputernya Sampai Stephen Sudah menyebarkan Tekstur pack Kelebih dari 100 orang Setelah itu Ia membuat Akun Facebook Rahasia Dan menyebarkannya Ke orang-orang Dan komunitas-komunitas Minecraft Oke guys Jadi itulah dia 7 Creepypasta Teraneh Part 21 Gue gak mau Gue gak mau Download Pokoknya gue gak mau Download Tadi yang Smiledog Coy yang serem banget Bisa-bisa Atar komputer gue Kalau dipakai Ada anjing senyum Mulu guys ya Jangan di-download Jangan asal download Guys ya Jangan download Link-link tidak jelas Oke Nanti kayak Odo minta link Mulu Oke Jadi pokok-kokok Sampai disini dulu Untuk video 7 Creepypasta Teraneh Dan menyeramkan Banyak jumpscare Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa di-klik Tombol subscribe Dan di-like Ini serem banget Kalau kalian suka Dengan reaksion 7 Creepypasta Ini Jangan lupa Lanjut-lanjut-lanjut Di kolom komentar Sampai jumpa di video ini 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 Terima kasih.